Tega banget guys, Mario meninggalkan Alia dalam keadaan sedih karena ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Soraya. Selamat datang di Youtube channel Sinopsi Sinetron, kali ini kita akan mengulas Sinetron Tertauan Hati yang tayang pada hari ini Rabu 6 Maret 2024. Episode kemarin dan episode hari ini sepertinya akan sangat amat mengecewakan karena sayang sekali nih guys, Alia benar-benar sangat amat tertindas jadi korban. Kemudian kalau bisa dibilang sih benar-benar sangat amat nyesek nih apa yang sudah terjadi pada Alia. Di saat dia memperjuangkan cintanya dengan Mario, lebih memilih untuk berbohong kepada semua orang karena ingin menjaga Mario dan anak-anak. Ternyata gara-gara kehadiran Soraya semuanya jadi ambiar, semuanya jadi kacau balau dan semuanya jadi sangat amat bikin nyesek. By the way sedikit mimin ulas tentang Soraya nih guys, jadi Soraya ini adalah istri pertamanya Mario. Cinta pertamanya Mario yang sulit untuk Mario lupakan setelah Mario bertemu dengan Alisa dulu. Jadi Mario ini benar-benar sangat amat cinta sama istrinya, tapi Soraya ini sangat amat dibenci oleh Burina dan Amara. Entah kenapa mereka membenci Soraya ya waktu itu. Dan kecelakaan yang terjadi pada Soraya, dari saat Soraya setelah itu dianggap sudah meninggal dunia, ya kecelakaan itu didalangi oleh tipu daya dari Burina dan Amara nih guys ternyata. Dan sepertinya emang banyak sekali rahasia besar di hubungan Mario, Soraya, Burina dan Amara di masa lalu. Sepertinya Burina dan Amara sangat amat membenci Soraya ini karena Soraya bukanlah wanita yang kaya raya. Ya bisa dibilang Soraya adalah wanita kampung dan sangat amat beruntung waktu itu bisa dicintai oleh Mario sampai pada akhirnya Mario memperjuangkan cintanya dengan Soraya dengan menikahi Soraya kemudian ya memiliki dua orang anak. Jadi bisa dibilang kalau Mario ini emang benar-benar sangat amat bucin sama Soraya dulu sebelum dia bertemu dengan Alisa ya. Tapi yang bikin anehnya itu loh guys, Kenapa tiba-tiba Soraya istri pertamanya Mario ini masih hidup kemudian setelah lima tahun lamanya baru mau memunculkan dirinya kehadapan Mario apalagi naasnya dia memunculkan dirinya itu di saat Mario dan Alia mau melangsungkan akad nikah ulang. Jujur agak rancu dan agak aneh nih kenapa? Tiba-tiba hal ini semua tuh bisa terjadi dan kalau menurut Mimin sih ini bukan kebetulan ya guys. Ini memang sepertinya ada campur tangan dari luaran sana. Entah itu dari Alisa, entah itu dari Felix, entah itu dari Aris atau entah itu dari Eric. Karena bisa dipastikan nih guys kalau Mario gak tau menau tentang keberadaan istrinya ini. Karena kalau Mario tau istrinya masih hidup tentu yang dia cari itu adalah Soraya. Kemudian di sisi lain ternyata di episode kali ini Alisa yang asli tidak tau menau sama sekali nih guys tentang keberadaan Soraya. Dia juga berpikir kalau istri dari Mario ini emang sudah meninggal dunia. Jadi ya kemungkinan besar bisa disimpulkan kalau Alisa tidak ada sama sekali campur tangannya untuk menghadirkan Soraya kembali di kehidupannya Mario. Tapi setidaknya dia merasa sangat amat menang nih guys sekarang karena Alisa ya tidak jadi nih mendapatkan Mario. Karena Mario lebih memilih untuk menjalani rumah tangganya kembali dengan Soraya dan meninggalkan Alisa. Entah kenapa orang yang sangat amat paling dicurigai itu ya sebenarnya Eric nih guys. Karena kalian ingat gak sih di saat Eric waktu itu memperhatikan foto dia dengan Alisa di bromo kemudian dia meneteskan air mata seakan dia tuh mempunyai rahasia besar juga nih. Kemudian tiba-tiba dia menghubungi anak buahnya dan mempertanyakan tentang seorang perempuan yang harus ada di saat akad nikahnya Mario dan Alia. Nah ini tuh sepertinya intrik dari Eric untuk mengambil hatinya Alia nih. Dia mungkin ingin Alia bisa menjadi milik dia karena walau bagaimanapun wajah Alisa tuh kan Alia banget ya. Alisa sekarang udah ganti wajah. Yang dia suka itu kemungkinan besar ya Alia nih guys. Karena memang Alia ini kan sangat amat baik. Kemudian sangat amat tulus. Ditambah lagi Eric ini akan melakukan segala macam cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena kalau dipikir-pikir kan Eric bisa mendapatkan apapun yang dia mau ya guys. Jadi sekarang di saat dia sadar kalau Alia itu adalah wanita yang sangat amat lembut, perhatian. Tentu dia merasa gak mau nih kalau Alia ini malah hidup bersama Mario. Sedangkan dia cinta banget sama Alia. Nah sepertinya sih gara-gara ini ya guys. Tapi kita gak pernah tahu apa sebenernya intrik dibalik kembalinya Soraya ini. Dan yang paling bikin tanda tanya itu apakah Soraya ini beneran Soraya istri pertamanya Mario atau enggak nih sebenernya. Nah ini tuh yang bikin kita penasaran banget ya. Jujur di episode kemarin sama episode hari ini pastinya kita tuh bakalan dibikin emosi berat nih guys. Karena Amara tentunya sangat amat bahagia. Mendengarkan kalau kakaknya tidak jadi menikah dengan Alia. Dan tentu orang yang pertama kali dia infokan tentang masalah penting itu ya pastinya Alisa. Dan Alisa tentu merasa sangat amat bahagia karena setidaknya dia bisa melihat Alia tidak bisa bahagia bersama dengan lelaki yang dia cintai yaitu Mario. Dan kemungkinan feeling dari Arya pun juga salah nih. Di saat Arya berpikir kalau yang mendatangkan Soraya itu adalah Alisa tapi ternyata sepertinya kemungkinan besar yang mendatangkan Soraya di kehidupannya Mario itu ya Eric nih guys. Karena kan waktu itu Eric sempat ngobrol dan cerita sedikit mendalam dengan Mario. Dimana Mario menceritakan tentang istri pertamanya yang benar-benar sangat amat dia cintai. Karena memang istri pertamanya ini adalah cinta pertamanya Mario. Kalau saja kecelakaan yang waktu itu tidak terjadi pada istrinya pasti Mario dan Soraya akan tetap bersama sampai sekarang. Tapi gara-gara kecelakaan yang sudah disabotase dan direncanakan oleh Amara dan Burina. Ya akhirnya Soraya waktu itu kecelakaan dan pada akhirnya malah dianggap sudah meninggal dunia. Dan Mimin yakin banget kalau itu semua pasti ulah dari Burina dan Amara. Dan pastinya kabar tersebut atau fakta tersebut akan lama banget terungkapnya nih guys. Dan entah kenapa Mimin merasa kalau Soraya ini masih mempunyai sifat yang baik. Dan Mimin yakin kalau nanti Soraya ini akan berpihak kepada Alia. Karena di episode kemarin di saat Soraya menangis-nangis ingin bertemu dengan anaknya. Tapi karena Shanna dan Vano sangat amat dekat dengan Alia. Dan menganggap Alia adalah mama mereka. Jadi mereka tentunya lebih memilih untuk bersama dengan Alia nih guys. Dan tentu hal ini sangat amat membuat Soraya sedih banget. Begitupun sebenarnya dengan Alia. Karena kan Alia sudah terlanjur cinta juga dengan Shanna dan Vano. Tapi sayangnya ya kalau bagi Mario mumpung dia masih belum menikah dengan Alia. Jadi dia lebih memilih untuk berpisah dengan Alia dan melanjutkan rumah tangganya dengan Soraya. Dan Alia sangat amat luar biasa berbesar hati nih guys menerima ini semua. Karena dia merasa mungkin itu adalah jawaban dari doanya sebelum dia menikah. Dimana dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Sebaiknya pernikahan dia ini akan dijalani atau tidak. Dan ternyata Tuhan berkehendak lain. Tuhan membawa kembali Soraya ke kehidupan Mario. Karena mungkin Tuhan gak mau melihat Alia dinikahi oleh Mario secara tidak sah. Karena orang tua dari Alia ini tidak disebutkan nih bintinya siapa. Udah gak sabar banget ya melihat kelanjutan sinetron tertawan hati yang tayang pada hari ini. Kira-kira menurut kalian apakah setelah ini Alia akan dengan Erik atau kembali dengan Aris nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.